Tim pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan memperluas area pencarian terhadap 19 korban bencana yang dinyatakan hilang pasca banjir bandang dan banjir lahar hujan yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu 11 Mei lalu. Bupati Tanah Datar Eka Putra ditemui pada Rabu 15 Mei menyatakan perluasan area pencarian dilakukan hingga ke batas wilayah antardaerah, usai ditemukannya satu jenazah yang hanyut sampai ke Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan pencarian juga dilakukan dengan menggunakan dua ekor anjing pelacak yang membantu petugas gabungan melakukan penyisiran dan pencarian korban. Eka Putra menyebutkan pada hari kelima pasca bencana, selain fokus pada pencarian korban yang hilang, upaya pembersihan puing-puing bangunan yang berpotensi roboh juga menjadi prioritas untuk dilaksanakan, seperti kondisi pada bangunan Masjid Manunggal. Di Masjid Manunggal ada yang menggantung beton, itu bagaimana kita besi beton itu bisa kita singkirkan. Itu yang ada di Manunggal yang akan dilakukan hari ini oleh tim SAR. Untuk alat berat sampai saat ini tentu kalau ada yang masih ingin membantu kami menerima, tapi yang ada kami maksimalkan. Masih ada rumah penduduk yang belum juga bisa kita keluarkan dari rumpur. Setidaknya terdapat 29 jembatan di Kabupaten Tanah Datar yang putus total. 7 jembatan di antaranya merupakan akses jalur utama Kabupaten yang sedang diupayakan untuk bisa tersambung menggunakan jembatan darurat. Pemerintah Tanah Datar telah menetapkan status tanggap darurat sejak Minggu 12 Mei hingga selasa 28 Mei mendatang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!